Parang Tritis, Gima Ritim, Science Park, yang berfungsi sebagai sarana edukasi, riset, penelitian, perkencangan, pasir, dan kepesisiran tentunya. Gumuk pasir, sebuah fenomena alam, buat kalian yang tahu, atau belajar biografi, teknologi, dan ilmu isimu terkait, pasti tahu apa itu gumuk pasir. Dari fungsinya adalah sebagai kawasan lindung setempat, selain berfungsi sebagai kawasan yang melindungi dari tsunami dan penahan gelombang. Jadi sebetulnya harusnya secara alami ya, gumuk pasir ini adalah padang atau hambaran. Oke, kita masuk di bawasan Pantai Depok. Oke, sore ini tampaknya cerah, udara tidak terlalu terik, dan angin tidak terlalu pancah. Jadi bisa dibilang saya cukup beruntung sore ini, bisa menikmati. Nah, di depan pantai tidak kelihatan. Tapi kita tidak ke Depok, kita coba bila ke kiri, ke arah Parang Tritis. Nah, di sebelah kanan ini, ada sebuah lemparan pabukan, landasan yang sering digunakan oleh komunitas aeromodeling Jogja untuk melakukan kegiatan. Jadi, ada landasan sekitar 1 kilo, yang bisa digunakan untuk saat-saat seperti terbakar layang, gantung, dan sebagainya. Oh iya, di landasan Fasih ini juga pernah buat syuting beberapa lagu. Yang saya tahu, jindang sekampri dengan lagunya, Tempat ini memang sangat cocok untuk spot-spot foto. Kalau anak muda sekarang, Instagram-able lah. Ada juga yang dipakai di tempat ini, untuk keperluan berwedding misalnya. Nah, ini buang cemara yang saya ceritain tadi. Jadi salah satu spot favorit untuk berfoto. Kita mampir di salah satu pantai. Pantai Tauwalu. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari teman. Jangan mandi di laut, berbahaya. Oke, kata dia sih mandi nggak boleh. Kalau berenang boleh. Mandi sama berenang beda ya? Ya wes, oke lah kalau begitu. Kita lanjut. Salah satu hal yang kita sayangkan di pantai ini adalah sampah. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Wah, ada yang mancing nih. Pak, mau kembali? Pak, mau kembali? Oke, Pak. Banyaknya apa Pak ikannya, Pak? Oh, baru datang. Oh, anggih. Ikannya apa aja, Pak? Gato. Oh. Umpanya apa Pak itu? Udang. Gelem mah sih, Pak. Udang mau. Saya kira takut kolesterol, Pak. Kolesterolnya udang tinggi, Pak. Pak, rumiin? Siap. Oh, jadi si bapak tadi. Mancing. Pakai umpanya udang. Ya, karena saya nggak tahu mancing ya, saya tanya aja. Emangnya ikannya mau, Pak? Udang kan kolesterolnya tinggi. Wah. Saya nggak tahu nih, yang pokok yang tanya atau yang? Yang tanya. Ya udah, terjawab. Karena yang pokok memang yang nanya. Oke, sambil melihat situasi, nah, dari kejauhan, kelihatan, itu adalah deretan pegunungan Kapur Seribu. Nah, ini satu cerita lagi yang menarik tentang gumuk pasir ini. Kalau kita bicara konservasi, konservasi ya, maka daerah yang semakin hijau atau semakin banyak vegetasinya, dia itu berarti kondisi ekosistem atau lingkungannya itu baik atau bagus. Nah, beda nih dengan yang di gumuk pasir. Karena dia memiliki fungsi ekologinya sebagai daerah yang masih terus mengalami proses dalam pembentukan gumuk pasir, dia akan lebih bagus kalau terbuka. Kalau berupa gumuk pasir seperti gurun pasir yang kita bahami sebiasanya. Nah, dengan adanya bangunan atau vegetasi ini sebetulnya sedikit banyak menghambat proses pembentukan alami dari gumuk pasir. Kalau kita bilang gumuk pasir ini bagus, harusnya banyak tipe-tipe gumuk pasir yang bermunculan di sini. Atau tipe yang paling terkenal adalah tipe barcan yang menyerupai sabit. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan kita di jalur aspal. Setelah tadi tenaga kita banyak terkuras di jalur pasir yang ambles. Saya bingung kenapa ambles padahal saya tuh ngerasa badan saya tuh langsing. Singset. Nah, dari atas sepeda saya, saya bisa melihat lamparan bukit pasir. Semoga saja semua pindahan alam ini dapat terus-terusan. Dapat kita jaga sehingga anak cuci kita. Anak cuci, anak cuci. Anak masih kecil-kecil, tapi kita cuci. Agar kita bisa menyaksikan langsung. Oh ya, di sini juga ada set work. Atau kita bermain seluncur. Papan luncur. Tapi, di umum pasir. Saya sih belum pernah. Papan saya kalau turunan, cukup dungu aja deh. Di sebelah kiri, kita bisa menjumpai juga sebuah peringatan atau lebih tepatnya larangan ya. Untuk tidak mengambil segala sesuatu yang ada di sini. Terutama pasirnya. Oke, balik lagi ke cerita di awal. Kumuk pasir itu salah satu tipe yang unik adalah tipe barcan. Yang memiliki bentuk melengkung seperti bulan sabit. Nah, di situlah filosofi dan juga keunikan dari kumuk pasir. Kumuk pasir juga menambah hasanah museum yang ada di Jogja. Museum sebagai tempat edukasi. Sebagai tempat untuk menyimpan barang yang berguna, barang yang penting, ataupun barang-barang yang berkira historis. Untuk pendidikan kita semua. Waktu semakin sore, saya yakin gambar kameraku kayaknya backlight karena kita menghadap ke arah barang. Menghadap arah matahari yang sampai sore ini masih koko berdiri. Masih banyak juga nih yang lari peloton. yang pernah pernah sampai bangun. Nah, gedung bangunan yang saya bilang tadi terlucut yang menggambarkan merapunan dan mengekinkan. Perlahan terowongan yang menggambarkan sungai, kopak, dan bangunan yang melengkung yang menggambarkan pasir. Pasir sudah terlihat makin gelasin. Baik, untuk gue sore ini kita sudahi, kita cukupkan, dan jangan lupa protokol kesehatan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.